Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bia, bagaimana cara mengungkapkan kemarahan dengan cara yang baik? Tapi soalnya kalau marah itu kan capek. Kalau marah-marah itu capek, jadi kalau itu mengungkapkan kemarahan dengan cara yang baik itu bagaimana? Terima kasih, mohon maafnya. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah-marah lah. Ngapain marah-marah ya? Cuman ada saatnya kita harus marah. Marah itu lihat mukanya matanya merah, cemberut, rambutnya berdiri. Itu orang marah. Jangan marah. Tapi ada saatnya kita harus marah. Sebab orang marah itu bukan aib kalau marahnya itu dikontrol oleh syariat. Sama dikontrol oleh akal. Jadi kalau anda mau marah, anda pikir dulu. Sesuai enggak dengan syariat Nabi? Sebab marah itu, itu kalau dikawal oleh syariat agama sama akal, akan menjadi sifat yang sangat mulia namanya syajah. Sifat pemberani bisa berperang, menyelesaikan masalah, amar ba'uluf na'ih mungkar. Itu kan marah. Perang enggak marah. Gimana? Enggak bisa. Jadi marah kalau dikontrol dengan syariat, sama dikontrol dengan akal, maka itulah menjadi berani perang. Allahu Akbar. Akal benar yang dibunuh. Perang sama kawannya. Di obrok. Obrok tahu? Di Jawa mana itu? Obrok itu ronda malam bangunin orang sahur. Ini ketemu, ini berantem. Jihad visabilillah katanya. Mana ada jihad begitu? Enggak ada begitu. Nah ini, dia marahnya tidak dikontrol oleh syariat. Akalnya pun enggak kontrol dia. Kalau kita kontrol dengan syariat, sama akal, akan muncul sifat yang mulia, yaitu pemberani. Oh, agama Nabi Muhammad diganggu? Ah, ini dengan saya urusannya. Benar dia. Dan pakai akal, strateginya ada. Dua orang, awan seribu orang, bunuh diri. Jadi ada strategi perang juga ada. Tapi marah dulu. Tapi marahnya itu dikontrol oleh akal. Sama syariat. Kemudian, kalau marah tidak dikontrol dengan akal, sama syariat, maka muncul satu sifat, tahwur, sifat jelek, ngawur. Kurang lebih bahasa Arab dengan bahasa Jawa rupanya. Ngawur atau tahwur itu ngawur. Jadi marah, enggak pakai alasan, enggak pakai sebab. Istri baik-baik, dimarahi. Suami pulang kerja, belum apa-apa, cemberutin. Ngapain? Kalau marah, pakai akal marah. Suami biar duduk dulu, kasih minum yang seger, suruh mandi, dilapin dulu, diandukin suami. Bagi itu, bang, mohon maaf bang, saya mau marah. Nah, nih, gitu. Apaan? Habis abang suka lupa sih ini. Adik titip apa tadi? Kenapa abang terlalu begitu? Ini sudah marah. Marahnya itu marahnya saja bikin kangen. Jadi gitu lah kalau marah itu ada, jangan dikit-dikit keberak, 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 keberak. Sebel itu. Akhirnya, enggak mau pulang suami. Males pulang nanti. Paling kelihatan taring yang mending. Lalu sudah tidur, aja pulang. Ah, tidur tuh. Alhamdulillah. Enggak enak begitu. Jadi jangan begitulah. Jadi marah harus ada aturannya. Sama seorang suami pun kerjaannya marah saja dengan istri. Sampai ada seorang istri ngaduh buhiasa itu enggak ada benar saya. Tapi sebenarnya karena sudah manggel tuh. Manggel tuh. Semuanya jadi jelek. Ini jelek. Nah, untuk bila capek ya. Harus pikir ngapa manggel? Itu istrimu. Melahirkan enam anakmu. Nyusuhi juga dia. Ngendong dia. Marah-marah dong suami. Suami ucap apa itu? Ada yang begitu? Tanya-tanya. Jangan ngomong-ngomong keras-keras bu. Enggak boleh papa-papa. Kalau marah itu harus pakai pikir dulu. Kapan saya harus marah dengan istri saya? Sebabnya apa dulu? Sudah pastikah sebab saya marah ini? Kesalahannya apa? Jadi selalu kita gunakan akal sama syariat. Jangan gebrak-gebrak marah. Sehingga ada orang mukanya muka marah. Kalau enggak marah bukan dia lagi. Ini enggak enak. Benar ya. Baik jadi marah itu. Tikirkan dulu. Sesuaikan dengan syariat. Bertenangan dengan adab atau tidak. Apakah boleh istri marah dengan suami? Ya boleh dong. Asalkan sesuai. Ong suami melakukan kesalahan terus. Enggak faham-faham. Tapi tetap caranya yang bagus. Sama. Seorang anak marah dengan ibunya yang salah. Tapi tidak boleh seperti marahnya seorang ibu kepada anak. Beda. Harus sopan. Umi. Abah. Mohon maaf. Ngingetin. Sebenarnya marah. Cuma bahasanya kalem. Karena ibunya. Bapaknya ditunjuk-tunjuk. Bapak ngerti tak? Uluh-luh. Enggak benar. Kalimannya sama. Tapi diarahkan ke atas beda. Diarahkan ke bawah beda. Kalimannya sama. Seperti itu ya. Kontrol dengan akal sama syariat. Selagi sesuai dengan akal. Anda sudah bisa encerna. Yang benar. Kemudian syariat mengizinkan. Marahlah. Baru boleh. Nanti indah. Marahnya Allah. Alam bishawab. Baik. Kapan punya dikenakan masih ada waktu. Kami akan kembali membacakan pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari Permanat dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau tanya. Bagaimana hukumnya jika sujud tapi rambut terkena sujud? Dan apakah boleh apabila rambutnya dikuncir atau diikat agar tidak terkena sujud? Terima kasih Buya. Baik. Sujud itu kan dengan jidat. Iya kan? Dalam mada imam syafi'i jidat ini harus nempel ke tempat sujud. Tidak boleh terhalang oleh sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Kalau rambutnya satu dua. Laki-laki ya. Kalau perempuan keluar rambut batal sholatnya. Saya bicara perempuan. Laki-laki. Perempuan tidak berlaku. Jangan dengar. Ini khusus bapak-bapak. Kalau perempuan rambutnya kelihatan batal sholatnya. Ini bapak-bapak saja. Kalau sujud itu. Kalau ternyata ada rambutnya rambut poni ya. Rambut yang nyodrok gitu. Kedepan itu ya. Rambutnya pasti kedepan poni. Nah kalau sujud ternyata sujudnya ke rambut. Di dalam mada imam syafi'i sujudnya tidak sah. Tapi kalau ada rambut satu dua. Ini sebagian orang mengatakan. Biarpun ada satu rambut tidak sah. Dari mana itu? Tidak tetap sah. Kalau rambutnya satu turun. Satu dua. Ngelawir-ngelawir. Berprepotan itu. Satu dua itu boleh. Yang menjadikan tidak sah di dalam madhab kita imam syafi'i adalah rambut utuh menutup sampai terhalang antara kulit jidat dengan tempat sujud. Itu dalam madhab kita imam syafi'i. Ada pun madhab yang lain gak ada masalah. Tapi tetap berbicara-bicara ada dengan madhab imam syafi'i. Cuma saya heran dengan pertanyaannya. Dikuncir agar tidak kena sujud. Kuncirnya di depan. Mikir tadi kok ada di kuncir di depan begini. Silahkan di kuncir. Paling enak pakai kopiah. Selesai. Gak usah pakai kuncir. Kuncirnya di depan. Kan tempat sujud begini. Semoga Allah mengampuni yang bertanya. Dan mengampuni saya insyaAllah. Boleh diikat agar tidak. Tidak kena tempat sujud boleh. Tapi paling aman adalah pakai imamah. Diangkat jidatnya. Ini masih bisa ini. Kemudian. Atau pakai kopiah. Selesai. Wallahu'alam bisawab.